Di video kali ini, aku mencoba bertahan hidup selama 100 hari di mode hardcore dan menjadi safe shifter. Aku bisa saja tiba-tiba berubah menjadi panda yang mungil, kambing jantan yang berani mendaki gunung, jadi domba, eh kok malah dikasih pantat sih, dan menjadi ikan. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke videonya. Aku spawn seperti biasa. Oke, tanpa basa-basi disini aku langsung saja menebang pohon pastinya, agar aku bisa membuat tools, sementara dengan kayu ini, ya berhubungan aku lama nggak main, jadi ini aku terasa kaku banget malahan cara craftingnya. Ya maafkan saya. Mungkin agak sedikit memakan waktu untuk pembiasaannya ini. Aku dari dulu sampai sekarang masih punya teori, kadang benar, kadang nggak juga. Tapi tiap ada labu itu, pasti ada desa di sekitarnya. Semenjak aku main Minecraft dari 1.9, kalian main Minecraft dari versi berapa nih? Tuh, ya kan benar aja. Nggak jauh dari labu yang aku bilang tadi, muncul aja tuh desanya. Seperti itulah, kadang aku sering mengalami hal seperti itu di Minecraft. Hadeh, nggak tahu kalau di Minecraft bedrock seperti apa. Hoho, tentu saja, kalau ke desa selalu mengutamakan makanan ketimbang memajukan desa terlebih dahulu. Berancak dari situ, aku coba cek goa yang di dekat desa ini yang nantinya agar aku bisa upgrade peralatan aku ini. Ya, ini lebih lambat dari yang aku kira. Oke, dengan begitu aku punya peralatan bebatuan dengan sementara. Tentu saja, tidak lupa dengan kol. Ya, nggak cuma satu doang sih, di depan itu juga ada. Wah, ternyata kena tipu saya sama goa ini. Aku kira bakalan luas banget kayak pemikiran dia, ternyata cuma kecil doang. Selanjutnya, aku basmi dulu iron golemnya ini. Ya, di goa itu nggak ada iron sama sekali lho. Ya, dapat empat sih ini. Lumayan buat bikin bucket sama shield nantinya. Oke, ini jadi silverfish. Hewan yang menggeliat di tanah seperti cacing kepanasan. Kenapa harus hewan ini? Aku cukup pusing dengan tampilannya ini dah. Maka dari itu, aku putuskan untuk mencari goa terdekat agar aku bisa mendapatkan iron. Oke, ternyata skill MLG-ku dalam keadaan darurat masih oke juga. Lupakan, aku harus fokus mencari iron dan bahan lain-lainnya juga. Kol dengan jumlah banyak tentu berguna juga untuk ke depannya. Hadeh, kebiasaan. Di sini aku lupa pencet record tapi syukur aja nggak lama. Jadi, sekarang aku jadi sapi yang berjamuran merah ini dah. Cukup oke sih sebenarnya. Dan kebetulan, ada goa yang sangat besar juga di bawah sini. Kuharap aku bisa menemukan sesuatu yang kita bisa sebut diamond. Ya, emerald. Walaupun aku masih sedikit takut juga sebenarnya. Karena ini darahnya nggak sebanyak Steve, yaitu 10 darah. Jadi, aku coba mengambil iron terdekat terlebih dahulu deh. Daripada di bawah sana bahayanya juga banyak mobs lho. Nah, dengan begitu iron pickaxe didapatkan dengan sempurna. Jadi, kalau ada diamond tinggal tambang aja deh. Begitu simpelnya, padahal nyarinya tidak sesimpel itu. Sungguh ajib sekali. Bentar, ini hewan apa dah? Eh, eh? Babi? Nice. Jadi babi. Aku punya pirasat buruk deh dengan kedepannya ini bakalan jadi apa. Perlahan-lahan aku coba turun. Sembari membersihkan mobsnya ini dulu deh. Akhirnya, aku bisa menemukan diamond. Sangat bersyukur karena update terbaru ini mendapatkan diamond dengan mudah di setiap goa yang ada. Tunggu bentar. Ini babi badannya aja gede kayak badak. Tapi nggak bisa masuk satu blok. Ngawur bedah nih badak. Eh, babi. Tidak lupa juga dengan gold yang dibawa sini. Apalagi redstone yang akan berguna di kedepan harinya nanti. Bentar, bentar. Ini coba kalian lihat deh skeletonnya nembak. Diamis terus loh nembak. Apa dia ini loh? Aku yakin dia nggak bak... Eh, nggak jadi deh. Dia udah naik. Agak berbahaya juga sih kalau kebanyakan main-main di tempat kayak gini. Tak beresin dulu dah skeletonnya ini. Eits, lapis lazuli harus dibawa juga ke permukaan buat enchant buku atau peralatan lainnya. Tuh kan, sudah kuduga. Malah jadi ayam dan makin berkurang juga darinya cuma dua. Dua gini bisa apa loh? Sakit aku itu mah kalau diduain. Eh, aku nggak mau tahu aku harus keluar dari tempat ini secepat mungkin. Baru juga main soalnya loh. Aku udah dibuat stres sama mod ini. Anjrit amat nih. Perlahan-lahan sneaky picky. Mantap. Zombinya emang nggak ada otak sih. Jadi wajar aja dia nggak ngejar lagi. Kalau di depan sana sudah dijaga dan nggak bakalan bisa lewat juga. Jadi opsi terakhir adalah pergi ke belakang. Dan gali ke atas secara vertikal. Eh, malah nego diamond nih. Beruntung juga nih. Sebelum diamond, aku utamakan iron terlebih dahulu deh. Eh, karena iron sangat berguna di berbagai bidang terkecuali diamond yang cuma buat armor doang. Oke, saatnya pergi ke atas. Kuharap esok hari aku nggak jadi ikan. Karena dari tadi makin hari makin kecil dan makin sial juga perubahannya ini. Eh, ada genangan lava deh ini. Aku coba buat portal dulu deh. Siapa tau aku masih ingat caranya. Nggak, nggak. Nggak jadi. Aku urungkan niatku untuk buat portal. Oke, ini aku jadi... Darahnya 10 dan lompatannya lambat. Eh, jadi villager. Sungguh dermawan sekali perubahannya ini. Sudah mirip sama villager tukang jual belum nih, teman-teman? Aku mau coba berbicara dengan desa yang aku temukan sebelumnya. Yap, mereka tidak paham. Gila juga ternyata. Nah, dikarenakan aku mau buat rumah di antara kedua rumahnya ini. Jadi, sebelum itu aku harus meratakan tempatnya ini terlebih dahulu. Oke, tempatnya sudah rapi jadi tinggal mencari bahannya agar aku bisa membuat rumah di sini. Aku penasaran dengan apa yang ada di kepala ku ini. Saatnya mencari kayu. Tentu saja menebang pohon dong. Masa ia menebang batu kan nggak masuk akal. Hoho, tentu saja diamond pickaxe. Ini peralatan yang sangat perlu juga sampai di hari 100 nanti. Lah, jadi domba. Eh, sebenarnya biasa aja sih. Cuman aku berharap bisa tidur di tempat badanku sendiri. Kan sama-sama, Wul. Yap, aku berubah pikiran. Rumahnya ini aku bakal buat di dekat sungai aja. Dengan luasnya ya nggak. Tapi juga sih. Biar nanti mencegah agar aku tiba-tiba menjadi ikan. Tinggal jembur aja ke sungai. Dikarenakan aku kekurangan kayu. Yap, aku harus cari kayu lagi. Tidak ada yang bisa menghentikan aku untuk mencari kayu lagi. Dikarenakan tidak ada hukum di dunia Minecraft ini. Yap, siapa sangka saya kor domba bisa makan roti ketimbang gandum secara langsung. Sungguh keanehan yang terdapat di Minecraft ini. Takjub saya. Untuk bagian dindingnya ini pun sudah jadi. Tinggal menaruh bed dan melihat menjadi apa esok harinya. Oke, jadi panda? Ini ide yang bagus karena badannya gede. Kuharap aku bisa tidur juga di perut panda. Maka dari itu aku putuskan untuk keliling sebentar buat mencari sugar kain atau tebu. Ya walaupun seharusnya makanan panda sih bambu. Eh, bentar. Bambu atau tebu sih? Kok terasa tiba-tiba ngeblank gini otak aku? Oke, tebu didapatkan. Nah, tebu ini aku tanam aja di depan rumahku yang pastinya bakal aku gunakan buat gula atau kertas nantinya. Selanjutnya tinggal memasang atap rumahku ini. Pas banget hujan. Kasian pada basah semua barang-barangku di dalam rumah ini. Ntar malahan jadi bau juga kasur aku. Hoho, jadi hoglin. Ini nih yang aku suka. Badannya gede kayak bardak. Dan mempunyai darah yang setimpal juga. 20. Kurang apa lagi dah mob ini. Keren sih. Jadi, mumpung jadi hoglin. Aku putuskan untuk mencari genangan lava lainnya. Agar aku bisa pergi ke nether tentunya. Ya, ini percobaan kedua. Semoga aja gak gagal seperti sebelumnya. Aku bener-bener waspada untuk kali ini. Yaelah, bapaknya lah. Kejadian terulang kembali. Kayaknya opsinya ini satu-satu aja deh. Daripada ngikutin trik pro player jadi bahaya juga sebenarnya. Hmm, mantap. Salah taruh. Kaget gak tuh? Karena badannya ini nih jadi susah naruh lava di tempat seharusnya. Alasan aja lu. Hadeh, akhirnya aku bisa juga ternyata. Aku harap aku gak spawn di tempat yang buruk. Oke, ini tunggu chunknya loading dulu. Tapi, kira-kira ini lumayan juga sih sebenarnya tempat spawnnya ini. Ya, saking perlunya obsidian sampe ngambil bagian sudutnya ini dah kan gratisan gitu loh. Tapi karena badannya botot gede kayak badak ini jadi susah juga buat ngambil. Asem memang. Uh, jadi aksolotl. Hewan yang imut loh. Sama-sama bisa nafas di udara dan di air. Sama persis dengan kodok ya. Walaupun di dunia nyata aksolotl cuma bisa di air sih. Jadi, aku putuskan buat mengambil obsidian dulu deh biar ngepasin 10. Dan buat tepat persis di dekat rumah aku nanti. Oke, sudah yang terakhir. Dengan begitu, 10 obsidian telah didapatkan. Nah, gini kan enak juga punya portal tepat di samping rumahku ini. Kuharap ini spawnnya tidak buruk juga seperti yang tadi. Yeee, tempatnya di Soul Sand Valley. Val-vali, val-vali. Oke, lupakan. Oke, syukur aja tempat di air mendaratnya. Jadi, mumpum tempatnya ini banyak iron. Tak ambil dulu deh. Ini jauh lebih penting daripada mengkhawatirkan kejadian tadi. Oke, jadi squid. Kenapa jadi squid gini? Mopsnya nggak terlalu penting dan nggak berguna loh. Menggokil amat ini. Tapi, daripada nggak ngapa-ngapain, ada baiknya juga sih buat lanjut nambang. Ya, walaupun kadang kesusahan juga sih kalau ada mob dan kadang juga harus restock pernafasan insangnya ini juga. Sungguh mob yang ribet sekali. Asem memang. Eh, jadi kucing. Eh, bukan kucing sih ini. Oh, slot. Sungguh pilihan yang tepat untuk kali ini. Karena bisa nambang diamond dengan enak tentunya dengan mob sekecil ini. Selanjutnya aja di fox. Oke, ini bagus juga loh dengan ocelot tadi. Cuman nggak sebagus jadi ayam di awalan tadi. Asem. Eh, hey, diamond di goa ini. Ya, cuman satu doang. Sumpah, kalau di goa kayak gini selalu dapet satu doang loh. Nggak adil. Dan di mineshaft pun nggak ada barang-barang bagus juga di chest ini. Ya, selagi nemu amatis geo. Ya, sekalian deh aku bawa beberapa dari sini. Ya, di mineshaft ini barangnya kurang bagus. Tapi ya, setidaknya aku sudah bawa barang-barang bagus juga di inventory aku. Walaupun sedikit mengecewakan sih. Tapi setidaknya ada rasa sedikit bahagia. Campur aduk 50 per 50. Anjay, mabar. Saatnya pergi ke permukaan. Karena sudah lama tidak melihat cahaya matahari. Aku jadi kangen dengan para villager di sana. Padahal bah, villager nggak kangen dengan aku. Aduh, awas kalian. Lah, jadi lumba-lumba yang bener toho. Aduh, lagi-lagi hewan air. Ini bakalan jadi tantangan lagi deh. Semisalnya aku punya enchant respiration 3 di helmet mah. Pasti agak tenang sedikit. Ya, selagi di rumah. Aku beres-beres dulu dah barang-barang yang telah aku dapatkan dari bawah sana. Dan akhirnya, seekor lumba-lumba pun telah memakai diamond armor. Ya, walaupun kurasa armornya nggak kelihatan sih. Karena berada di hewan ini, kurasa cari tebu akan jauh lebih mudah dengan hewan ini untuk sementara. Eh, jadi facts. Hmm, ini kayaknya mob yang sempurna sih menurut aku. Walaupun kurangnya cuma di darahnya aja. Sedikit gitu loh. Tapi ini bakal jadi rencana yang bagus juga dikarenakan aku bisa mengarungi nether dengan mudah. Tentunya aku punya waktu yang terbatas juga sekitar 15-20 menit. Dengan begitu aku bisa mendapatkan passion dengan cepat. Lalu mengambil gold mereka yang berlimpah ini. Siapa yang tidak tergiur dengan hal ini, bung? Tidak lupa juga dengan chestnya. Lumayan beruntung loh ini bisa mendapatkan diamond pickaxe juga dengan enchant fortune. Selanjutnya, Fortress. Ya, tempat ini sangat penting sekali dikarenakan aku memerlukan blast rods. 10 saja sudah cukup. Apalah daya kalau aku sudah menemukan spawner ini kan? Bisa didapatkan dengan mudah. Oke, ini sudah 10 blast rods. Menyerang sambil terbang adalah salah satu hal yang istimewa dari Minecraft ini. Seperti mode kreatif. Tapi, ini adalah mode survival di hardcore mod. Langsung cabutailah daripada kelamaan disini malah buang-buang waktu. Nah, kebetulan namu passion sewaktu jalan pulang sekalian daya ini aku coba trading dengan mereka. Siapa tahu mereka memberikan aku ender purse dengan jumlah yang banyak. Eh, baru gak sih langsung dapat ender purse loh. Eh, beruntung juga aku kali ini. Eh, ini sudah beberapa menit berjalan. Aku jadi karakter utama lagi dan disini mereka gak ada ngasih lagi loh. Aku rasa keberuntunganku sudah terpakai di awalan tadi. Sangat disayangkan, aku harus meninggalkan mereka ini karena mereka tidak memberikan apa yang aku inginkan. Eh, nice. Dapat netherite scrap. Lutan dari passion memang gak pernah mengecewakan. Walaupun nyawa jadi taruhannya disini. Dan aku harus beranjak pulang juga. Dikarenakan aku gak tahu apa yang terjadi ke depannya. Dan aku gak tahu juga selanjutnya aku berubah menjadi apa. Hmm, kebiasaan. Aduh, syukur aja aku sudah nyiapin buat jaga-jaga kalau jatuh. Gini nih, kalau lama gak main pasti kaku udah banyak gaya lebih tepatnya. Kalian gak bisa menyangka, aku tiba-tiba jadi ikan loh. Pie to mas, mas. Ini kayaknya dendam banget nih Minecraft sama aku nih. Karena harus jadi lumba-lumba gitu loh. Seperti biasa, aku harus mengarungi sungai sampai ujung lagi. Aduh. Eh, 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 nyangkut. Jadi iceberg. Eh, bukan, bukan. Ini polar bear yang seharusnya hidup di biome-esque sana. Malah nyasar ke sini. Sungguh ajaib dengan mob ini. Tapi setidaknya dia mempunyai darah yang begitu banyak sekali ini. Aduh. Dengan emas yang tersisa, disini aku coba trading lagi dengan piglin. Dengan harapan dia bisa mencukupi underpulse yang aku punya. Yos, akhirnya sudah dapat tempat belas juga. Buat jaga-jaga ke depannya. Dan luannya ini dipakai buat mengarahkan ke stronghold sana. Nah, oke, ke arah sana. Aku bakal coba esok hari dan kemungkinan langsung berangkat. Yeay. Pasti jadi ikan lagi. Aduh, malah jadi ikan salmon, pak. Rencananya mau berangkat ke stronghold, malah jadi ikan salmon. Keberuntunganku telah direbut. Tidak. Sungguh malang sekali nasib ikan ini. Setidaknya aku bisa main sebentar. Sembari menunggu esok harinya. Hei, kurasa itu bakal buang-buang waktu deh. Jadi aku putuskan untuk pergi menuju ke sana dengan niat penuh. Jadi jangan jadi orang pengecut di dunia ini. Benar kan teman-teman? Bentar. Ini kayaknya... Bentar. Ini jadi ikan lagi. Tapi kok udaranya banyak? Eh, buset. Jadi elder guardian bapaknya lah. Tidak apa-apa. Setidaknya ini tidak menghambat perjalananku menuju stronghold. Demi menuju kesuksesan. Oh iya, di bayam semuam ini kan bisa mencari diamond dengan mudah di tempat tertentu. Eh iya deng. Badan aku gede betul deh. Kayak badak ini. Lupa aku. Pada akhirnya, stronghold menuju lautan lepas yang dimana aku bisa dengan bebas berenang tanpa ada daratan yang mengganggu seperti tadi. Oke, matanya ini mengarah ke bawah sini. Jadi aku harus cari cara untuk menggali ke bawahnya ini. Aku gak tau dah ini bakal di kedalaman berapa. Tapi yang pasti karena badannya gede ini terpaksa aku harus menggali ukuran 2x2 ini dah. Aduh. Kalau lama-lama gini dah bisa hancur juga diamond pick X. Kesayangan aku. Eh, nyangkut. Bentar. Ini he... Eh, ya elah. Malah jadi revenger dong. Pieto mas. Wes, 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 wes. Gali aja dah ke bawah daripada banyak protes. Gelem-ra-gelem aku cok. Nah, akhirnya sampai juga di stronghold. Dan ini nih, tantangan sebenarnya. Mencari ruangannya yang gak tau lagi dah dimana. Kadang tersembunyi, kadang ya gitu dah. Waduh, ini perpustakannya habis terbakar sama lava. Ngeri juga. Kebetulan ada satu chest yang selamat. Buset. Gak penting isinya. Yap, gak beruntung lagi. Malah jadi ikan di saat-saat yang begini. Berbahaya juga sebenarnya kalau tiba-tiba ada mobs yang menyerang kayak skeleton, zombie, dan semacamnya. Eh, sudah keduga aku pasti bakal melawannya. Antara maju atau mundur doang nih sama mobsnya. Aku lawan aja dah daripada aku harus menjadi pengecut ya kan. Wuh, syukur selamat. Kalau salah langkah tadi aku bisa selesai dah videonya ini. Dan di perpustakaan selanjutnya cukup menyimpan buku-buku bagus. Hoho, kali ini aku berubah menjadi fax lagi. Dengan begitu nantinya aku bisa mengalahkan Ender Dragon dengan mudah. Eh, udah namu deng. Oke, inilah saatnya membasmi boss yang terbesar. Iya, ini selalu menjadi masalah terbesar di Minecraft yang suka bikin jantungan saat pergi ke end. Let's go. Aku bisa menembak towernya ini dengan mudah. Salah satu keistimewaan khusus menjadi fax kali ini saat melawan Ender Dragon. Dengan begitu, Ender Dragon pun telah dikalahkan dengan sempurna. Oh iya, disini data-data Minecraftku hilang karena lupa kok pindah saat di warnet. Jadi, aku download ulang. Eh, malah hilang juga advancement yang telah aku dapatkan sebelumnya. Jadi, mohon pengertiannya ya. Misi selanjutnya, sebelum waktunya habis. Aku putuskan untuk mencari NCT secepat mungkin yang aku bisa. Eh, ini yang pertama. Walaupun ada sedikit aneh juga dengan kotanya. Ini bisa dibilang miskin, tapi di kapalnya mempunyai barang bagus juga pastinya. Yos, litera telah didapatkan. Kurasa aku punya sedikit waktu lagi deh. Jadi, aku cari lagi satu NCT. Tidak lupa juga dengan membasmi shulkernya untuk membuat shulker box nantinya. Waduh, gede juga nih tempatnya. Pasti mempunyai lutan yang begitu super depur besar. Sebagian peralatan bagus yang dipakai buat nantinya, aku taruh di Ender Chess buat menghemat penyimpanan sementara. Disini, aku jadi Piglin Brute. Udah tentu jelas terlihat saja dari darahnya begitu brutal parah. Saatnya balik ke rumah dan mari lihat jadi apa selanjutnya. Eh, eh, jadi Endermite? Kurasa ini ide yang buruk deh. Kan buat pulang ke rumah sana kan perlu lewat portal ini. Dan kalian tahu kan kalau Endermite ini dibenci sama Enderman. Hmm, ya kurasa mereka tidak membenci aku deh. Mungkin karena mereka tahu aku adalah seorang yang menyamar. Hoho, sangat istimewa. Bahkan bisa teleport juga sama halnya dengan Enderman. Boleh juga nih mob ya walaupun tidak berguna juga sih. Hehehe, loh jadi Enderman. Betapa serasinya tadi perubahannya loh. Keren. Nah, dikarenakan aku mau membuat Ender Chess. Jadi aku perlu mencari Ender Pearl lagi. Dikarenakan ini salah satu bahannya. Tentu saja dengan Enderman terbang melintasi Nether. Kalian belum pernah melihatnya bukan? Aku penasaran. Kira-kira aku bisa enggak menyeberang ke sana dengan teleport uang. Eh, enggak bisa ding. Uhuhuhuhu, hampir aja mati. Enggak lagi dah aku melakukan hal konyol di Nether. Sudah dua kali loh. Asem banget. Saatnya memasmi saudaraku tercinta demi Ender Pearls. Maafkan aku Enderman. Eh, kira-kira di mana ya arah jalan pulangnya? Hmm, kalau berdasarkan koordinat. Oke, ke arah sana. Saatnya pulang menuju rumah Idaman. Sampainya di rumah dengan begitu aku bisa membuat Ender Chess. Eh, bentar-bentar. Ender Pearlnya mana? Nah, iya astagia tadi aku pakai. Aduh, betapa menggokilnya aku kali ini. Nggak tahu dah. Ah, nggak tahu dah aku mau ngapain. Kalau mau ke sana jauh banget. Takutnya berubah jadi ikan. Bahaya juga tiba-tiba mati di sana. Oke, sekarang aku jadi... Salker. Oke, ini kelihatannya cukup oke juga. Walaupun mereka berdua cukup mirip untuk kali ini. Selanjutnya aku pergi ke Nether. Sedar dikarenakan aku mau mendapatkan Nether Rack dalam jumlah yang banyak. Ya, kali ini aku mau membuat Enderman Farm. Eh, aku seorang magma cube yang mongil dengan darah setengah doang. Tapi keselnya ini nggak bisa makan lho. Tahu gitu nggak usah ditampilin aja hatinya yang banyak kosong gitu. Edeh. Oke, Nether Rack telah didapatkan dengan jumlah yang pas. Cukup memakan waktu juga untuk menggali dan menjadi terowongan sepanjang itu. Dan kali ini aku menjadi seorang Illusioner. Dan tantangan selanjutnya adalah mencari wool sebanyak mungkin yang aku bisa karena bakal dijadikan karpet sebanyak 2 stack. Hoho, syukur ada sekumpulan domba di dekat Biomedow. Jadi aku tidak perlu khawatir deh. Oke, kurasa ini aku sudah mengumpulkan semua bahan-bahannya. Jadi tinggal berangkat saja menuju Stronghold. Eh, bentar. Aku harus memotong beberapa pohon terlebih dahulu nih. Huh, hampir pada rata tempatnya ini. Dan sekarang aku jadi... Lupa deng namanya ini apa. Tapi yang pasti dia bisa begini mah keren coy. Kurasa pohon 6 stack lebih seharusnya cukup lah ya. Dan selanjutnya aku mencari flint sebanyak mungkin dari gravel ini. Aku mulai membersihkan tempatnya ini terlebih dahulu karena tempat ini bakal ku jadikan ternak villager. Oke, ini ada emerald di kanan bawahnya. Eee, wuh. Jadi tukang sulap nih. Lupa juga loh aku namanya siapa ini. Pokoknya bisa gitu ngeluarin jurus gitu dah pokoknya. Ya aku gak heran sih villager pada lari karena aku berubah menjadi ini sih. Sangat disayangkan. Padahal aku mau pancing semua villager ke satu tempat itu tapi mereka pada kabur. Ini yang kupakai sungguh gak berguna sekali malahan. Esok harinya aku putuskan untuk mencari bone block sebanyak mungkin di Soul Seine Valley ini. Karena kebetulan aku jadi sapi. Kalian belum pernah melihat sapi larinya laju bukan? Oke, kurasa 4 stack ini harusnya cukup banget. Gak perlu banyak-banyak juga ya kan? Yaelah jadi hewan air lagi ini. Tapi ini darahnya lumayan banyak juga sih. Kurasa aku putuskan gak terlalu mau protes juga akan hal ini. Uh, uh, hewan apa nih? Hewan elder deh kayaknya ini. Soalnya satunya itu elder guardian. Seharusnya benar aja sih ini. Nah, sembarinya menunggu esok hari. Aku putuskan untuk tanam ulang secara manual wortel-wortel ini. Oke, ini sudah hampir satu chest penuh dengan wortel. Mungkin kebanyakan wortelnya ini aku bakal berikan kepada villager agar mereka berkembang diak lagi. Hehehe. Selanjutnya aku buat rumah sederhana para villagernya ini terlebih dahulu agar mereka bisa hidup tentram di dalamnya. Oke, rumahnya ini sebagian sudah jadi. Tinggal menyeretkan para villagernya aja ke dalam rumah ini. Lah, jadi lumba-lumba lagi kali ini. Muntun bercanda. Tapi setidaknya kali ini aku tidak mengarungi sungai lagi. Melainkan aku bakal trading terus-menerus dengan para villager disini. Setelah itu aku berencana untuk mencari buku enchant yang paling OP atau disebut juga paling bagus buat armorku nanti. Oke, dapat mending dengan harga 10 emerald. Aku bakal beli ini nantinya dengan villagernya. Dan juga aku mendapatkan villager yang jual thorns 3 dengan harga yang murah. Biasanya dijual dengan harga 40-60 emerald. Dan juga aku menemukan unbreaking 3 dengan harga 14 emerald. Sungguh beruntung sekali aku ini dengan para villager. Nah, dengan begitu kan aku bisa beli buku mending dengan jumlah yang banyak agar dia bisa upgrade sampai akhir. Dikarenakan aku memerlukan name tag. Sebab itu jadi bahan terakhir untuk membuat enderman farm dengan sempurna. Eh, kok yang dia jual hilang? Eh, bentar-bentar. Jangan bilang yang thorns 3 juga itu ikut hilang nih. Eh, ya ilah beneran hilang juga dong. Mungkin gara-gara aku lambat kunci jualan mereka nih jadi ganti jualannya. Aduh, sial sekali. Tapi aku tidak mau menyerah karena aku harus mencarinya kembali. Hei, aku seekor kura-kura yang berjalan dengan ngawur. Hei, hei. Tapi yang pasti villager ini sudah aku upgrade hingga akhir. Sehingga memberikan aku name tag. Dengan begitu aku langsung bisa pergi ke stronghold. Eh, bentar-bentar. Ini nih, aku kelupaan sesuatu. Aku harus memberikan tempat tidur dengan jumlah yang banyak agar mereka bisa menambah penduduk di dalam sana. Dan memberikan mereka wortel yang telah aku tanam ulang tadi. Dengan begitu, aku bisa dengan mudah untuk pergi menuju stronghold dan menuju end agar aku bisa membuat enderman farm. Bentar, ini jadi... Uh, kelelawar. Yang katanya penyebar virus kopi. Dan buat kalian, tetap terus jaga kesehatan kalian ya. Oke, ini dia tempatnya menuju stronghold yang tempatnya sempat aku gali dengan 2x2 waktu itu. Cukup oke juga sih ini. Sebelum memulai proyeknya, aku coba kumpulkan terlebih dahulu mata endernya ini karena buat spawn endermite nantinya. Tinggal menunggu lavanya ke bawah agar aku bisa bikin jalan. Setelah itu, aku buat jalan lurus dengan dedawanan ini sepanjang 128 blok. Lalu di ujungnya, aku buat platform dengan luas 9x9 dengan hopper 3x3 yang mengarah ke chest sana. Buat menyimpan dan mengarahkan mata ender dari enderman nantinya. Selanjutnya, di lantai 2 ini, aku buat wadah yang sama juga dengan yang di bawahnya. Lalu tidak lupa juga diisi dengan karpet agar tidak ada enderman muncul di sini. Setelah itu, aku buat kotak di tengahnya ini terus menerus hingga di ketinggian 44. Sampainya di ketinggian 44, langsung saja aku buat platform 13x13 dari tengahnya itu. Nah, ini nih bagian yang sulitnya. Kalau mata ender aku lempar sekarang, kemungkinan aku bisa langsung saja mati. Dikarenakan pasti kena damage saat memakainya. Terpaksa aku harus menunggu sampai menjadi apa esok harinya. Nah, sip. Kali ini aku menjadi creeper. Walaupun aku harus hati-hati juga. Dikarenakan salah tetap dengan enderman langsung just meninggoy aku. Ya, aku nggak tahu bakal memakan waktu berapa lama. Tapi yang pasti aku bakal melakukan seperti ini terus sampai endermadenya spawn. Oke, akhirnya dia spawn juga. Eh, kukira dia bakal nyerang loh pada biasanya. Tapi kaget juga nih aku. Dan aku baru ingat juga kalau mereka ini satu marganya mobs kayak temenan gitu. Dengan begitu, enderman farm pun telah dibuat dengan sempurna tanpa ada kesalahan sedikitpun. Aku bisa menikmati XP-nya di sini sementara tanpa ada gangguan dari yang lain. Nah, siapa yang sangka seekor ikan bisa membasmi enderman dengan jumlah yang banyak. Lalu ikannya mencapai level 100. Sangat keren bukan? Ya, walaupun tetap seorang Aradora juga yang mengendalikannya. Bukan seekor ikan beneran yang punya pikiran. Gokilnya aku malah menjadi strider ini di hari selanjutnya. Agak sedikit mengerikan sih pas dia lari. Tapi ini mending daripada aku jadi berubah jadi ikan gitu loh. Oke, aku jadi Phantom. Mob yang sangat sempurna juga. Sama persis dengan Vex. Tapi untuk kali ini, aku harus pulang lewat nether biar sekalian menjelajahi nether. Kan enak gitu loh. Bisa terbang sana sini tanpa ada hukum fisika di Minecraft yang mengganggu. Karena pada dasarnya emang ngaur sih hukum fisika di Minecraft ini. Oke, akhirnya aku sampai juga di portal yang ada di sebelah rumah. Eh, aku mending ke Besson aja lah. Karena ini jauh lebih menggiurkan. Karena blok emas yang mereka punya ini melimpah banget. Daripada aku harus menambang sana sini. Di goa ya kan? Ini aku gak sengaja kecebur di lapar dan aku gak ada makanan. Jadi aku bingung. Aku harus ke portal terlebih dahulu. Syukur selamat. Tinggal satu darah doang itu. Itu kalau kena damage satu kali lagi meninggoy dah aku. Nah, dengan begitu ender chest pun telah didapatkan. Kalau ada yang nanya enderman farmnya buat apa ya cuma dapetin satu mata ender doang. Bentar-bentar. Ini ada yang mau kecek terlebih dahulu dah. Uh, jadi piglin. Darahnya sedikit juga ya. Cuma 8 doang. Berbeda banget dengan piglin brood. Lalu diamond sword yang aku dapatkan di NCT sebelumnya. Aku gabungkan dengan diamond sword yang aku punya. Walaupun masih kurang. Tapi ini sudah cukup oke juga untuk menebas kemaluan kau. Dan protection 4 aku taruh di armorku ini. Jadi untuk sementara semua armor aku dipenuhi dengan protection. Ya walaupun helmet doang yang kurang. Masih protection 3 sih ini. Nah, selanjutnya ini aku berencana untuk membuat food farm atau farm makanan. Dikarenakan aku krisis makanan belakangan ini. Jadi aku coba pergi ke Crimson Forest buat dapetin jamur biru-biru ini sebanyak 5 aja. Sudah cukup buat farmnya nanti. Lah kok malah jadi ikan sih. Padahal kalau jadi hewan yang normal ini aku langsung buat loh farmnya. Kesel betul aku. Hari-hari kalau mau buat farm pasti ada aja dikasih ikan biar gak jadi buat. Kali ini bener-bener gak bisa buat karena farmnya itu harus dibuat di atas nether. Bisa apa aku? Yailah malah jadi snow golem lagi. Ngajak bercanda mulu dah nih Moonton. Sembari menunggu waktu aku gunakan buat mencari buku enchant yang bagus dulu. Nah sip. Dapat Unbreaking 2 dengan harga 10 emerald. Ya walaupun sedikit berbeda dengan sebelumnya Unbreaking 3 dengan 14 emerald. Oke. Yang pasti ini bukan jadi ikan. Hmm. Jadi guguk. Ambigu banget gerakannya. Buset. Buku Unbreaking 3 aku taruh di pkex aku buat jaga-jaga juga untuk ke depannya. Lalu saat di nether aku harus membuat farmnya ini tepat di atas bedrock. Agar lebih efisien. Eh kok aku kekurangan bahan? Eh ya deng baru ingat ini perlu 2 piston loh. Aku malah bawa 1 doang. Astaga syukur sempat bikin portal tadi sebelumnya. Jadi disini aku cuma perlu redstone doang. Gak perlu yang lain terus. Yang ah pokoknya gitulah. Kalau nemu diamond sih gak sahaja saya. Mumpung masih ada banyak waktu juga. Jadi aku gak perlu khawatir juga. Dengan beberapa menit ke depan sih. Takutnya jadi ikan mah bahaya. Eh. Oke. Tadi itu cukup menegangkan buatku. Yang tiba-tiba dikagetkan seperti itu. Ya ini sih plus minusnya di update 1.18 gua besar dengan penuh diamond. Lalu kurangnya tiba-tiba menambang. Eh malah jatuh kayak tadi. Nah sip. Dengan begitu redstone telah didapatkan. Lalu aku bisa membuat piston dengan mudah. Ya. Pas masuk tiba-tiba aja jadi ender dragon. Gimana gak kaget deh sama ini. Bahkan aku aja gak bisa naruh blok tepat di bawahku ini. Tapi aku bisa mencari biome crimson forest dengan cepat. Sebuah keunggulan yang tepat untuk kali ini. Ya tinggal menunggu waktu aja sih. Selanjutnya biar berubah menjadi apa ini. Nah akhirnya jadi laba-laba beracun ini. Sembuah hal yang bagus. Dengan begitu aku bisa membolongkan atap bedrock ini dengan cara seperti ini. Enaknya pake auto clicker biar cepat selesai. Soalnya TNT aku juga terbatas soalnya. Jadi aku bisa membuat farm makanan ini dengan segera tentunya. Dengan beberapa hiasan di platformnya. Lalu aku buat wadah pembakarannya agar nantinya hoglin pada ke arah situ. Terus aku kasih deh lava buat dagingnya nanti menjadi masak langsung gitu loh. Setelah itu aku beri penerangan agar cuma hoglin doang yang spawn. Jadi tinggal membuat wadah tinggi aja setinggi 90 blok dari bawah sana. Lalu melihat apakah farm ini bekerja dengan baik. Oh iya tentu jelas lah bekerja dengan baik. Kalau membuatnya sesuai dengan prosedur yang ada. Setelah beberapa hari akhirnya aku bisa mendapatkan makanan dengan jumlah yang banyak. Siapa yang menduga kalau aku jadi parot atau burung yang sering kita temui di biome jungle sana. Tentu saja daripada buang-buang waktu aku cari basion yang lainnya. Karena di setiap basion pasti mempunyai emas yang banyak dan loot yang begitu bagus. Buset. Dapat engine debris dengan netherite ingat dong. Bisa aja loh ini aku buat satu peralatan atau armor dengan netherite. Tapi nanti aja deh. Eh jadi snow golem. Kurasa ini timingnya tepat banget loh. Kalau semisalnya aku kelamaan di nether tadi dan tiba-tiba berubah menjadi snow golem. Itu akan menjadi bencana yang besar bagiku. Setidaknya aku mau membuat tempat enchant agar nantinya bisa kupakai buat cari buku bagus. Dan aku mau pergi ke stronghold karena aku perlu buku dengan jumlah yang banyak. Dan sekarang aku jadikan. Oke. Tidak apa-apa karena sekarang aku sudah terbiasa dengan kejutan ini di... Yah gitulah. Ini nih yang aku suka. Karena bisa mendapatkan buku dengan banyak. Eh kalau berada di perpustakaan stronghold. Kurasa buku dengan segini harusnya lebih dari cukup sih. Dan salah satu jalan tercepat untuk pulang ya lewat sini. Salah satu trik yang begitu istimewa. Eh darah banyak. Jadi kuda kah ini? Eh bukan kuda deh ini. Ini antara donkey atau mule. Kalau sebutan inggrisnya mule gitu. Tapi gak jadi mule. Kupikir ini bukan ide yang buruk karena darahnya begitu banyak. Kebetulan disini aku mencari kayu sebanyak mungkin juga. Nah akhirnya aku bisa melengkapi tempat enchant buku ini dengan buku-buku yang sempat aku colong di stronghold sana. Setelah itu kayu yang tersisa aku gunakan buat trading dengan para villager ini karena waktu adalah uang. Dan buku enchant unbreaking 2 pun telah bisa kugabungkan menjadi unbreaking 3. Cocok banget buat peralatan maupun armorku nanti. Nah sekarang jadi... Wondering Trader. Ya walaupun aku gak bawa teman aku sih. Si lama itu. Disini aku mau coba buat stone generator setelah sekian lamanya. Karena aku memerlukan batu buat ke depannya. Dan ini aku beri air biar sekiranya tidak terkena lava di rumahnya ini. Setelah jadi 100% aku bisa AFK sebentar untuk menampung pebatuan seperti ini hingga pickaxe aku sekarat tentunya. Oke ini aku sudah mendapatkan 1 per 8 chest dan 1 double chest penuh di bawah ini. Sungguh banyak sekali. Tapi ini menjadi hal yang bagus juga buat ke depannya. Dan sementara ini aku mau mengambil kayu secara terus menerus dengan cara seperti ini. Dan aku juga mau pergi ke goa besar yang aku temukan sebelumnya sewaktu aku menebang pohon di mana-mana. Karena farm selanjutnya ini aku mau buat tapi ini memakan kol yang dengan jumlah yang sangat banyak. Untuk semua farm linknya bakal aku taruh di deskripsi. Ya iron juga penting sih. Tentu saja kalau nemu diamond mataku tidak pernah salah. Dan seperti biasa cuma dapat satu doang. Asem banget. Ya karena kelamaan di goa sampai jadi wither malahan. Walaupun jurusnya ini gak segila wither pada umumnya gak adil banget. Tapi setidaknya aku bisa menemukan diamond dengan cepat bila terbang sana sini. Dan yang gak bikinnya enak adalah badannya ini loh. Gede banget. Coba kalian lihat masuk rumah aja harus 4 blok loh. Gila banget. Eh biru terang. Oh ala. Jadi squid glow dong. Hewan yang gak berguna lainnya. Biasanya squid glow suka bundir. Tapi saya suka ce... Oh bukan. Maksud saya suka crafting di Minecraft. Nah akhirnya ini dia bahan-bahannya untuk membuat farm. Walaupun memakan waktu yang lama. Tapi percayalah setiap proses yang memakan waktu lama pasti membuahkan hasil yang memuaskan. Oke betul kan? Aku rasa untuk pembuatannya ini aku bakal buat tepat di belakang rumah aku aja deh. Biar gak terlalu jauh gitu. Ternyata membersihkan bagian gunung ini lebih lama dari yang aku kira ngeri juga. Setelah selesai membersihkannya. Aku buat dulu garis farmnya terlebih dahulu. Agar aku tahu untuk membuat bentuk yang pas nantinya. Kalau salah di akhirannya harus kurang dari awal. Bagian menggokilnya itu. Dan di bagian tengahnya ini aku harus bolongkan dengan kedalaman 4 blok. Akhirnya selesai juga. Di tengahnya ini sungguh menggokil sekali menjadi babi setelah sekian lama. Dan babinya pun bisa bergerak semaunya. Nah di bagian tengahnya ini aku buat tempat untuk wadah penyimpanannya. Lalu aku tutup dengan campfire biru ini. Karena kalau yang biasa itu tidak bakalan worth it buat membasmi para mobs nantinya. Setelah itu aku harus membuat platform dengan ukuran tertentu di tengahnya ini. Dan aku harus buat sampai 5 lantai ke atasnya dengan ukuran yang sama. Oke semua lantai telah aku buat dengan sempurnya. Tinggal beberapa sentuhan aja di bagian tengahnya ini agar lengkap. Pertama aku buat satu lantai yang dimana ini bakalan jadi tempat waktu redstone-nya bekerja. Kedua memasang redstone. Ketiga memasang observer yang mengarah ke bawah dan dispensernya ini diisi dengan water bucket. Keempat menaruh air di blok kedua ini untuk menyeret para mobs ke tengah sana agar terbakar. Kelima memasang dinding di wadah farming ini agar bekerja dengan baik. Karena update 1.18 ini di bagian tempat pencahayaan saat mobsnya muncul itu telah berubah. Dan yang terakhir adalah membuat wadah AFK tentunya. Eits tidak lupa juga dengan wadah penyimpanannya ini. Aku buat satu lagi buat jaga-jaga aja agar tidak kepenuhan nantinya. Nah dengan begitu aku mau coba testimoni farmnya ini terlebih dahulu. Oke 2 hari telah berlalu sekarang aku jadi kuda yang darahnya begitu banyak banget. Dan aku mau coba MLG deh ke bawah sana. Kira-kira bisa gak ya? Eh buset kenapa tiba-tiba ada mobs banyak. Bentar aku coba urus terlebih dahulu dah ini. Semoga ini rusaknya gak parah-parah amat ya. Huh syukur aja gak parah itu. Oke kurasa ini hasilnya cukup lumayan juga untuk farm kali ini. Sangat recommended sekali buat kalian yang mau coba bikin di ward kalian sendiri. Dan sekarang aku jadi ayam. Hmm boleh juga nih ayam. Kapan lagi ayam bisa terbang? Ayam aja bisa terbang? Kamu kapan nih? Kebetulan aku mau ke stronghold buat cari XP lagi. Oke kurasa sampai level 100 aja cukup sih seharusnya. Yeay. Jadi fox. Sekor hewan yang mungil. Lanjut. Disini aku lagi gacha buku di tempat enchant ini. Agar aku bisa mendapatkan buku yang bagus buat armor dan peralatan aku ini. Ya seperti biasanya. Karena XP-nya habis. Aku malah ke enderman farm lagi buat nyari XP lagi. Esok harinya aku mencari iron, lapislah zuli, gold, apapun itu. Di goa besar sebelumnya yang aku temukan itu. Setelah itu aku membuat TNT sebanyak mungkin yang aku bisa. Kebetulan aku sudah dapat gunpowder juga yang banyak dari farm sana. Ya walaupun aku mau melakukan proyek selanjutnya tapi malah jadi ikan. Ini jadi hal yang susah karena aku tidak bisa berada di sana saat jadi ikan. Oke hari sudah terlewati dengan nyaman. Dengan begitu aku bisa melanjutkan proyek aku di nether ini. Untuk mencari engine debris sebanyak mungkin dengan cara meledakan TNT ini. Hihihi. Sebuah hal yang istimewa kali ini untuk bisa mendapatkan engine debris dengan seenak jidat. Ya aku rasa ini adalah salah satu yang bisa aku rekomendasi kepada kalian untuk mendapatkan engine debris dengan mudah. Tapi sangat beresiko sekali entah itu kena TNT sendiri atau kecebur di lava. Ya karena jalannya ditutup sama lava jadi aku cari tempat lain agar aku bisa melanjutkan peledakan ini. Sungguh satisfying sekali bong mendengarkan TNT meledak dan tiba-tiba melihat engine debris di depan mata. Bagaimana? Tertarik untuk mencari engine debris dengan cara meledakan TNT ini? Ayolah. Ini sangat mudah bung. Setelah mendapatkan 13 engine debris, aku putuskan untuk pulang ke rumah karena ini sudah lama banget aku berada di nether. Oke, sudah hari 100 dan aku jadi... Uh, balik ke karakter awal lagi dong. Sebuah penutupan yang pas menurut aku untuk perubahan kali ini. Tentunya aku bisa memakai netherite armor dengan mudah. Karena ini keliatan pastinya ya kan? Keren loh armornya ini. Link resource pack aku taruh di deskripsi. Ya dikarenakan aku gak tau lagi mau ngapain karena semua hal sudah aku lakukan disini. Apakah ada yang belum? Coba kalian komen di bawah. Jika video ini rame dan like-nya tembus 5000, aku bakal lanjut ke 200 hari. Dan itulah 100 hari Minecraft Hardcore sebagai safe shifter. Terima kasih telah menonton.